Berikut ini informasi tentang update perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Fakta bicara, Yoris lah yang berbohong. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami, kalau sudah, mari kita lanjut. Setelah terjadi perbedaan pendapat antara dua kubu, yaitu kubu pertama Yoris dan Danu dan kubu kedua, Yosef dan keluarganya. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang makin rumit dan pelik. Pernyataan Yoris dan Danu yang mengatakan bahwa Yosef dan Mulyana memasuki tempat kejadian perkara TKP pembunuh ibu dan anak di Subang pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, dibanta oleh Yosef dan Mulyana. Disampaikan oleh pengacara Yoris dan Danu, Ahmad Taufan, bahwa bukan hanya Danu yang masuk ke TKP pembunuh ibu dan anak di Subang pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 lalu, namun ada Yosef dan Mulyana yang juga masuk ke TKP di tanggal tersebut. Namun setelahnya, dibantah dan dijelaskan oleh Yosef dan Mulyana dalam video YouTube Indra Zainal melalui wawancara eksklusif dengan keduanya. Dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Yosef dan Mulyana memang akui tanggal tersebut mereka ada di TKP. Namun alasan mereka sudah dijelaskan, bahwa saat itu mereka memang ada di TKP didampingi petugas untuk mengambil kucing dari Amelia Mustika Ratu yang merupakan salah satu korban pembunuh ibu dan anak di Subang. Mulyana juga menjelaskan dalam kronologi tersebut, Yosef tidak ikut masuk ke dalam rumah, dan ada di luar mengobrol dengan Yoris. Sementara itu, ada paket milik Amel yang belum diambil, lalu paket tersebut akhirnya dipindahkan oleh Yosef dan dibawa oleh Yoris. Anjas di Thailand dalam video terbarunya kembali menganalisis fakta-fakta terbaru dari Yoris, Danu, dan Yosef yang menjadi dua kubu tersebut. Anjas menemukan bahwa pernyataan dua kubu ini saling menyerang, dan dipertanyakan siapa yang sebenarnya berbohong. Tapi terlepas dari itu, ini Yoris dengan Yosef itu ada apa ya? Apakah ini murni bahwa yang dikatakan Yoris itu benar? Atau ini murni yang dikatakan Yosef benar? Kata Anjas dalam kanal Youtubenya, Anjas di Thailand pada tanggal 12 November 2021. Anjas juga menambahkan pertanyaan apakah alasan dua kubu ini berbeda pendapat karena permasalahan keluarga yang ada atau bukan. Segubungan dengan Yosef dan Yoris yang punya masalah keluarga, dikhawatirkan bila hal ini menjadi faktor ditutupinya fakta yang sebenarnya. Dari keterangan Yoris melalui wawancaranya, Yosef dan Mulyana dituduh masuk ke TKP pembunuh ibu dan anak di Subang hingga mengambil suatu barang pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 tersebut. Pernyataan Yoris tersebut juga dibahas Anjas dalam video Youtubenya, karena fakta bahwa Yosef dan Mulyana menjelaskan tujuan dan alasan mereka berada di TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 itu. Yosef dan Mulyana bersama beberapa penyidik yang mendampingi, mengakui bahwa mereka memang berada di TKP, namun tujuannya untuk mengambil kucing milik Amelia Mustika Ratu karena kasihan tidak ada yang memberi makan. Yosef juga membenarkan bahwa ia memindahkan barang, yaitu paket milik mendiang anaknya, Amel, yang kemudian dibawa oleh Yoris dan tidak diketahui dibawa kemana oleh Yoris. Bahkan Mulyana juga menegaskan bahwa ia terpaksa masuk karena dipanggil temannya yang membantu untuk mengambil kucing di dalam TKP pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Mulyana yang merupakan adik dari Yosef Subang tersebut juga mengingat bahwa Yosef bahkan tidak masuk ke TKP dan berada di luar saat itu, mengobrol dengan Yoris. Perbedaan pendapat antara dua kubu ini tentu menjadi pertanyaan besar di mata publik yang mengikuti perkembangan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini, karena Yosef dan Yoris memang secara tidak langsung menyiratkan ada masalah di antara keduanya. Jelang 100 hari kematian Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, belum ada titik terang terungkapnya pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu di Jalan Cagak, Subang. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini makin pelik karena sulitnya mengungkap siapa pelaku sebenarnya dari pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Gimana menurut kalian?